Dekat-dekat media yang saya hormati, saya baru saja menghadiri pertemuan antara beberapa negara anggota OKI dengan negara anggota Uni Eropa dan beberapa negara Eropa lain seperti Norwegia dan Inggris yang membahas mengenai efforts to implement the two-state solution including the question of recognition. Dari OKI hadir Menteri Luar Negeri Saudi Arabia, Jordan, Mesir, Indonesia, Algeria, Turki, Bahrain, dan Wakil Menteri Luar Negeri dari UAE. Sebagian besar negara-negara tersebut tergabung dalam OIC Contact Group dan Perdana Menteri Palestina yang baru juga hadir di dalam pertemuan. Pertemuan ini sangat penting artinya, di tengah semakin memburuknya situasi di Palestina dan semakin tidak diindahkannya keputusan-keputusan ICJ oleh Israel. Sebagai mana diketahui, Norwegia, Irlandia, dan Spanyol akan mengumumkan pengakuannya terhadap Palestina pada 28 Mei 2024. Slovenia saat ini tengah mengambil langkah-langkah menuju pengakuan. Pertemuan tersebut saya gunakan untuk melakukan appeals terhadap negara-negara Eropa agar two-state solution dapat diimplementasikan. Antara lain, pertama, genjatan senjata segera dan secara permanen harus terus didorong. Dalam kaitan ini kita semua harus berusaha agar Israel dapat mematuhi keputusan ICJ, termasuk menghentikan military offensive Israel di Rafa. Tanpa hal tersebut, kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan tidak akan dapat dilakukan. Dalam kaitan ini saya menekankan peran Dewan Keamanan PBB menjadi sangat penting. Hal ini sengaja saya sampaikan mengingat beberapa negara yang hadir dalam pertemuan adalah anggota Dewan Keamanan PBB, seperti Inggris, Algeria, UAE, dan Slovenia. Apil kedua yang saya sampaikan kepada negara-negara Eropa adalah untuk terus mendukung UN ROA, karena peran UN ROA sangat penting untuk mencegah situasi kemanusiaan semakin memburuk. Apil ketiga adalah mengenai pentingnya pengakuan terhadap Palestina dan dukungan untuk keanggotaan Palestina di PBB. Saya juga kembali menekankan pentingnya semua negara untuk menggunakan pengaruh masing-masing, agar veto mengenai keanggotaan Palestina di PBB tidak terjadi lagi di Dewan Keamanan PBB. Keanggotaan Palestina di PBB akan membantu Palestina dalam membangun negaranya. Di bagian penutup saya juga sampaikan pesan mengenai pentingnya kesatuan Palestina dan mendukung reformasi yang dilakukan pemerintah Palestina, karena hal ini akan berkontribusi bagi proses perwujudan two-state solution. Dekan-dekan media yang saya hormati, pertemuan ini kembali saya sampaikan sangat penting artinya, dalam konteks mendorong perwujudan two-state solution dan menekankan bahwa two-state solution adalah satu-satunya opsi yang tepat. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, akhir-akhir ini Israel utamanya Netanyahu secara berulang menyampaikan bahwa sudah tidak ada two-state solution lagi. Dari diskusi terbuka yang dilakukan selama pertemuan, paling tidak terdapat beberapa hal yang dapat dicatat. Pertama, semua yang hadir berkomitmen untuk mewujudkan two-state solution sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Palestina dan Israel. Kedua, mengenai pengakuan, negara-negara OKI menyampaikan penghargaan kepada Norwegia, Spanyol, dan Irlandia atas keputusan mereka mengakui Palestina. Pertama, juga menekankan arti penting pengakuan tersebut untuk mewujudkan two-state solution. Oleh karenanya negara-negara OKI yang hadir menghimbau negara-negara Eropa lainnya untuk segera mengakui negara Palestina. Ketiga, semua negara sepakat mengenai pentingnya memberdayakan otoritas Palestina, Palestinian Authority, dan mendukung reformasi yang dilakukan otoritas Palestina. Dan yang keempat, semua negara yang hadir juga sepakat untuk terus mengupayakan kelancaran bantuan kemanusiaan. Dekadakan di sela-sela pertemuan, saya juga melakukan pertemuan bilateral dengan High Representative Vice President European Commission, Joseph Forrell, yang membahas menai langkah-langkah untuk mengimplementasikan two-state solution. Kemudian dengan Menlu Spanyol yang membahas mengenai pengakuan Spanyol kepada Palestina dan harapan agar negara Uni Eropa lain dapat segera mengikutinya. Dengan Menlu Irlandia, sama isi pembahasannya dengan apa yang saya bahas dengan Menlu Spanyol dan juga mengenai masalah pengakuan Palestina. Dengan Menteri Luar Negeri Norwegia membahas bagaimana menggunakan momentum saat ini untuk mendapatkan pengakuan dari lebih banyak negara kepada Palestina. Dengan Menteri Luar Negeri Luxembourg secara khusus, saya mendorong pengakuan Luxembourg untuk Palestina. Sementara itu dengan Perdana Menteri Palestina, saya membahas mengenai rencana reformasi otoritas Palestina. Dan saya tegaskan komitmen kuat Indonesia untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina. Indonesia will always stand with Palestine. Dan dalam pembicaraan berkali-kali Perdana Menteri Palestina menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap konsistensi posisi Indonesia dalam menukung perjuangan bangsa Palestina. Dekan-dekan media yang saya hormati, demikian hasil kunjungan saya selama di Brussel. Dan setelah pertemuan, saya akan langsung kembali ke tanah air. Terima kasih. Download Metro TV Extend sekarang.